Tujuh korban kecelakaan yang melibatkan truk Pertamina dan sejumlah kendaraan lain di Bekasi, Jawa Barat kemarin sudah teridentifikasi. Lima korban diantaranya sudah dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan. Tujuh korban kecelakaan beruntun antara truk pengangkut BBM milik Pertamina dan sejumlah kendaraan berhasil teridentifikasi. Lima korban meninggal telah dipulangkan untuk dimakamkan pihak keluarga. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramatjati menerima sembilan korban meninggal akibat kecelakaan beruntun truk BBM Pertamina. Satu korban meninggal lain berada di Rumah Sakit Permata Cibugur. Dari penghipunan data antemortem, baru ada tujuh laporan antemortem yang diberikan pihak keluarga sebagai pelengkap data post-mortem dari tim forensik. Dan saat ini ada dua jenazah yang belum teridentifikasi. Jenazah ini proses pemeriksaan jenazahnya sudah selesai, tinggal kita menunggu pembanding dari keluarga, artinya data pembanding yang disampaikan dari keluarga, dicocokkan dari keluarga. Nantinya akan dicocokkan dengan data-data yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan jenazah. Pertamina telah mengeluarkan pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas korban luka hingga pemakaman korban tewas. Terkait kondisi truk yang mengalami kecelakaan, pihak Pertamina juga mengakui selalu rutin mengecek layakan kendaraan sebelum beroperasi. Pertamina akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan. Standarnya kita sebenarnya ada maintenance rutin, ada pengecekan rutin, sebelum kendaraan beroperasi, prosedur-prosedur pengecekannya itu sudah ada. Dan kita punya checklist sebelum pengemudi itu mulai mengoperasikan kendaraannya. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan pada Senin malam, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan beruntut, karena diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Jadi semua yang saya terima sifatnya masih kualitatif. Ada yang nyatakan remnya blong, ada yang nyatakan turunan panjang, dan di sini sering terjadi kecelakaan, ada yang di situ ada trafik light, dan sebagainya. Itu semua kualitatif. Jadi itu yang nanti akan kita analisa, kita hitung, detail, sehingga secara saintifik bisa menjelaskan bagaimana kecelakaan rem ini terjadi. Jadi kita akan coba lakukan evaluasi yang komprehensif untuk menarik simpulan lah. Jadi seperti yang di Simpang Rapak segala macam, kita menganalisa secara holistik semuanya. Jadi kita terfokus pada kejadian di titik itu, bisa jadi, ini bisa melebar kemana, tapi kita nggak tahu. Jadi kita lihat aja. Sebelumnya pada Senin sore, truk Pertamina menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor di ruas jalan alternatif Cibubur Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. 10 orang dilaporkan meninggal dunia.